Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kertika hingga saat ini titik sumber api yang menyebabkan pabrik buku di Boyolali Jawa Tengah ini masih belum padang Dan hingga kini total waktu api berkobar sudah mencapai 18 jam Dan dapat dipastikan wilayah pabrik yang terbakar tepatnya adalah 8 area yang berada di 4 gedung Karena masing-masing gedung dibagi menjadi 2 area Dapat terlihat asap masih membumbung tinggi dari kobaran api di bagian belakang pabrik Abu sisa kebakaran berterbangan di areal sekitar pabrik Dan 25 mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga saat ini Dan para petugas berasal dari pemadam kebakaran Soloraya, Salatiga dan Kabupaten Semarang Mobil pemadam kebakaran terlihat lalu lalang keluar masuk pintu pabrik Untuk mengisi ulang air dari saluran irigasi terdekat Pemadam kebakaran mengaku mengalami kesulitan untuk memadamkan titik-titik api Petugas mengisir api mulai dari bagian depan hingga ke belakang Lokasi gedung yang rawan ambruk dan dipenuhi dengan rangka baja Membuat petugas kesulitan untuk mengakses bagian belakang Dimana di bagian belakang ini merupakan titik sumber api terbesar berada Lokalisir titik-titik api kecil telah dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran Agar api tidak merambat ke gedung-gedung lainnya Saat ini api yang berhasil dipadamkan baru sebanyak 60% Dan diprediksi seluruh api akan berhasil dipadamkan pada pukul 5 sore nanti Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui Pihak kepolisian mengaku akan melakukan olah TKP segera setelah api berhasil dipadamkan Berikut keterangan dari Kapolres Boyolali, AKBP Budi Sartono Dan berdasarkan informasi, tadi sudah kita mendengar laporan Tim Laprim dari Semarang sudah meluncur ke Boyolali Nanti bersama-sama dengan IDEN dari Pores Tim oleh TKP dari Pores sama-sama jika memang situasi sudah memungkinkan Untuk melaksanakan oleh TKP dan mencari sebab-sebab asal-muasal kebakaran tersebut Ya ini kita masih menang, karena kita belum mendapat keterangan yang secara real tertulis Hanya berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan yang secara lisan saja Mungkinan di atasnya sekitar 300 M Sekian yang dapat kami laporkan dari Boyolali, Jawa Tengah Kembali ke studio Ketika, saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Riau Dimana disini merupakan salah satu lokasi lahan yang terbakar selama satu bulan terakhir ini Dan bisa kita lihat di belakang saya ini adalah lahan yang telah hangus habis terbakar oleh api Dan walaupun saat ini kita sudah tidak lagi melihat adanya percikan api di lokasi ini Namun bisa kita lihat disini, ini ada kepulauan asap yang keluar dari dalam tanah Yang ini menandakan bahwa masih ada titik api yang tertimbun di dalam tanah ini Dan bila di antara Anda ada yang bertanya-tanya mengapa kebakaran lahan di wilayah Provinsi Riau ini Seperti sulit sekali untuk dipadamkan dan cepat sekali meluas Saya akan memberikan informasi sedikit untuk Anda Ini dikarenakan bahwa lahan di wilayah Provinsi Riau ini Mayoritas merupakan lahan tanah gambut yang memang sifatnya ini mudah sekali terbakar Sehingga dengan cuaca panas kemarau seperti saat ini dan juga hembusan angin yang kencang Ini apabila ada titik api yang muncul ini sangat rentan sekali untuk tertiup dan membakar daerah lainnya Selain itu juga, titik api ini berada jauh di dalam lapisan tanah gambut Sehingga walaupun bagian atas permukaan tanah ini telah disiram untuk dipadamkan Namun nanti apabila matahari kembali bersinar terik dan air sudah menguap kering Ini titik api akan kembali muncul dari dalam tanah Dan seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana Ini tim gabungan dari Pemadam Kebakaran, Pemadam Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Dan juga dari aparat kepolisian, TNI, Angkatan Darat Dan juga dibantu oleh warga ini terus melakukan upaya pemadaman Sejak pagi hari tadi hingga saat ini di Kabupaten Kampar ini Namun titik api ini masih terus bermunculan Ini dikarenakan lahan gambut tadi yang memang sulit untuk dipadamkan seutuhnya Karena air tidak mampu menjangkau hingga ke dalam lapisan tanah Dan walaupun di bagian sana itu masih banyak lahan yang hijau yang belum terbakar Tapi ini tidak menutup kemungkinan api nantinya bisa menjalar ke arah sana lewat dalam tanah Dan sebenarnya ini Kartika di atas sini sebenarnya sedang dilakukan proses pemadaman lewat jalur udara Yaitu dengan sistem water booming menggunakan helikopter M1 Namun karena tebalnya kepulan asap di sini Sehingga mungkin Anda tidak bisa melihat helikopter tersebut Dan kepulan asap ini sudah sangat mengganggu Terutama bagi warga kota Pekanbaru Ini seperti yang kita tahu saat ini Kota Pekanbaru ini tengah diselimuti oleh kabut asap tebal dan pekat Yang sangat mengganggu apabila ini dihirup Selain itu juga Kartika ini bisa kita lihat di sebelah sini Ini adalah hasil dari lahan gambut yang terbakar ini Akan menjadi abu halus seperti ini Yang ini sangat mudah sekali tertiup angin Dan abu ini tentunya sangat berbahaya bila terhirup oleh warga Terutama bagi anak-anak yang rentan sekali terkena infeksi saluran pernafasan maupun iritasi mata Dan di sebelah sana juga Mirsa kita lihat itu ada rumah warga Yang jaraknya dekat sekali dengan titik api Namun mereka tetap bertahan untuk tinggal di sana Ini dikarenakan mereka memang tidak memiliki tempat tinggal lain selain di sana Dan di sini juga tidak disediakan adanya Mosko penampungan sementara bagi warga yang tinggal dekat dengan titik api Dan yang lebih menyedikannya lagi Dari hasil penyedikan apalat kepolisian Kebakaran lahan di provinsi Riau yang terjadi selama berulang-ulang ini setiap tahunnya ini Kebanyakan diakibatkan oleh kesengajaan oleh warga Ataupun individu yang ingin membebaskan lahan secara instan Kartika Ya Amanda Anda sudah menjabarkan tadi bagaimana Kebakaran ini menyebabkan gangguan pernafasan bagi warga sekitar Apa saja dampak lain yang kini betul-betul dialami oleh warga Ya Kartika benar sekali dengan kian meluasnya Areal yang terbakar di wilayah provinsi Riau ini Selain mengganggu kualitas udara di wilayah provinsi Riau Ini juga menimbulkan kerugian bagi warga sekitar Khususnya bagi para petani yang lahannya ikut terdampak oleh kebakaran lahan ini Sehingga lahan mereka menjadi rusak dan bahkan mati Seperti salah satunya yang dialami oleh petani nanas Di kawasan Kabupaten Kampar berikut ini Kebakaran hutan dan lahan yang melanda provinsi Riau dalam sebulan terakhir Telah banyak memberikan dampak buruk Khususnya bagi warga kota Pekanbaru Riau Selain asap yang mengganggu masyarakat Yang juga terkena dampak langsung akibat kebakaran lahan Adalah para petani yang lahan perkebunannya habis dilalap api Seperti yang dialami oleh komar Petani nanas di Kabupaten Kampar, Pekanbaru Riau Lahan perkebunan nanas seluas 2 hektare miliknya Kini hangus terbakar Akibat merambatnya api dari kebakaran lahan di sekitarnya Tanaman nanas yang telah ia rawat selama 5 tahun Kini kondisinya rusak parah Mungkin banyak tanaman nanas ini yang mati karena terbakar Itu aja Karena yang masuk mayoritas disini banyak petani nanas Sawit, karet Itulah yang dirasakan warga-warga kita disini Ini harusnya nanasnya panen ke apa nih Pak? Kalau ini sekitar 3 bulanan lagi harusnya udah panen Kalau kayak gini ya kemungkinan kita ngulang lagi dari awal Mungkin jarak setahun lagi Kini komar pun terpaksa mengulang kembali masa tanam Yang memakan waktu minimal 1 tahun lagi Belum lagi kondisi tanah yang rusak akibat terbakar Akan semakin menyulitkan proses tanam ulang Komar dan petani lainnya yang menjadi korban kebakaran lahan berharap Akan adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk segera memadamkan api Serta memberikan bantuan untuk membangun lahannya kembali Dari Pekanbaru Riau, Amanda Dasrul, Rani Tarulia, Metro TV 3, 2, 1, yuk Amanda Jadi demikian Kartika informasi yang bisa saya sampaikan Dari wilayah Kabupaten Kampar, Pekanbaru Riau Kembali ke Anda Baik, terima kasih Amanda Dasrul atas laporan Anda Bye-bye Bye-bye